Nah ini faktornya apa sih Mbak yang membuat, apalagi di tahun ini ya, kalau nggak salah ini kan salah satu terbesar gitu ya, ada 43 daerah yang pasangannya hanya tunggal gitu, satu paslon aja gitu, dari total 545, hampir kalau kayak saya persentasi bisa 7 persenan gitu ya, persentasinya gitu, ini lumayan besar kan ya Mbak, apa sih yang mendorong sehingga tidak ada yang maju gitu Mbak, untuk melawan, bersaing melawan itu? Nah sebetulnya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ya, yang keluar di bulan Agustus selalu itu kan, sebetulnya itu bisa jadi apa ya, bisa jadi upaya juga gitu ya, sebetulnya untuk partai politik bisa jadi jalan keluar bagi partai politik supaya fenomena calon tunggalnya itu bisa lebih sedikit. Karena kan kalau syarat sebelumnya itu kan cukup berat ya, harus 20 persen kursi atau 25 persen suara, yang jarang sekali partai itu bisa maju sendiri, harus koalisi, dan koalisinya jadi koalisi besar. Nah ternyata dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan ke partai politik untuk bisa calonin sendiri, ternyata itu nggak dimanfaatkan juga sama partai politik, dengan telingat bahwa angka calon tunggalnya juga masih tinggi. Bisa jadi tadi pertama partainya nggak punya kader juga mungkin yang bisa diusung gitu ya, di daerah tersebut ada champion gitu ya, kader di daerah yang bisa diusung dalam pilkada. Lalu yang berikutnya ya bisa jadi karena ya tadi pengen menang aja kan, pasti partai politik logikanya kan ingin menang ya, ikut memilu kan pasti ingin menang. Nah berhitung-hitung, berkalkulasi, ya dia akan menang kalau si X ini yang dicalonkan dan X ini dicalonkan oleh mayoritas partai politik. Nah yang berikutnya juga ada situasi ya kalau saya melihat bahwa ini pemilu sama pilkadanya kan ada di tahun yang sama. Kita baru kemarin baru selesai pemilu, hasilnya sudah diketahui, mungkin juga ada keinginan bahwa koalisi besar hasil pemilu nasionalnya itu mau dibawa ke daerah. Jadi di sini lah ya dalam tanda petik ya ada semacam transaksinya gitu ya oke di pilkada mendukung dalam koalisi besar nanti ketika pemerintahannya terbentuk bisa jadi ada sharing power gitu misalnya. Ya bisa jadi seperti itu juga gitu. Jadi itu faktor-faktornya padahal ya tadi rasanya ini juga jadi pertanyaan ke partai politik ya. Kan tadi padahal mahkamah konstitusi itu sudah memberikan kemudahan ya kan jadi jauh sekali penurunan syaratnya 6-10% dibandingkan dengan syarat sebelumnya. Terima kasih.